Ke yang dimana sekarang jungler udah mulai, apalagi ngebawa jungler tank ya, itu biasanya dibantu dulu di awal. Coba liat mereka nyerangnya sampai dalam, menaikkan tempo sepertinya pemain-pemain dari Blacklist loh. Ya karena mereka tau banget, ini adalah link yang dependable dengan purple buff, jadi otomatis kalau diganggu, di-distract, di-delay. Eko mereka gak bakal bisa ngapain-ngapain di kartu game, yang dicari sekarang kemunculan karir adalah kita main mid to the light game, itu masih oke. Itu cepet banget loh, mereka ngambil wave minion biar cepet banget, sampai masuk ke dalam outer tarot ya. Biar cepetan kebegini dulu. Sampai cep, ah, ini tiba-tiba permainan seperti apa lagi. Padahal hal-hal yang kayak gitu yang baru-baru kita lihat juga kan ini menjadi sebuah strategi yang mungkin pastinya untuk mereka kulik seberapa lama gitu. Ya menandam Blacklist juga aku rasa mereka sadar sih, mereka gak mau kayak dari awalnya nih Eko bisa dapetin snowball yang begitu besar kayak game satu dan game tiga. Jadi mereka bakal sedikit untuk, ya naikin tempo sedikit lah dari Blacklist sendiri. Iya. Sementara pergerangan dari Faltizi yang masih cukup aman dan wise kali ini. Udah kembali ke area mid lane yang membantu Haji terlebih dahulu on my penis bakal ngebuka map. Menunggu sementara Edward di area bawahnya udah memberikan informasi dimana tiga pemain dari Eko udah melakukan rotasi dengan cukup cepat. Sementara Haji bakal memberikan sedikit backup dengan damage poke ke arah seorang Sanji. Oke, Little Crab berhasil diamankan tadi sepertinya dan Ohek masih level tiga. Tepat berada di lightningnya sendiri. Begitu pula yang menikuti oleh Harit masih level tiga. Kalau bisa dicob, Tartal, kamera, present by UBS Goal. Sehingga terlihat mereka akan siap untuk melakukan pertaburan di atas sepul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul-pul. Inisiasi ke arah total tapi kalau Tizi tentunya berhasil untuk mendapatkan satu buah total selain by UBS. Sementara Oh My Venus mencoba untuk membuka dengan satu buah ke Main Blast namun tidak akan ada ya follow-up tambahan dari Blacklist International. Karena posisi dari Wise pun akan bermain lebih aman sepertinya. Yap, karena selain presenter by UBS Goal pun berhasil lebih amankan oleh pemain dari Eko. Dan beberapa item pertama yang sudah terlihat di legpad untuk Yuzong. Ya, dan Harithia juga langsung mengarah ke dalam The Reaper ya. Karena memang dia bermain sebagai Goal Laner. Kita sekarang sudah bisa melupakan yang namanya Yuz. Ya, karena Goal Laner ini bakal steady lane mereka masing-masing. Mereka lebih mungkin memprihataskan Swift Crossbow juga sekarang ya. Ya, pokoknya yang penting steady lane aja jadi Yuz. Itu kan lumayan, hemat 200. Hemat 200 untuk jadiin item lebih cepat juga. Dari Emblem, dari Talon mereka sendiri ada Electroflash untuk Harith. Mystery Shop masih pertama ya untuk Harith. Dan dua jungler ini sama-sama main Demon Slayer. Jadi kita pasti akan berharap melihat permainan pasif link-nya misalnya. Bakal ambil point kill kalau memang bisa. Kalau enggak dia akan main objektif. Masuk coba curi untuk Crips-nya. Karena Blacklist mereka kurang satu. Mereka kurang mobilitas. Oke. Sementara dengan adanya Carl TZ yang mungkin aku bilang kalau ngebawa link ya. Metode Spiritus mungkin aja dibawakan oleh Eko. Di posisi yang mungkin mereka entah lagi mendominasi atau bahkan lebih bermain aman. Tapi kali ini dari Wise, Dathanus Wilson connect ke arah seorang Sunfort. Dan Sunfort mencoba untuk bertahan. Wow. Masih ada Black Dragon form. Yang membuat Sunfort tentunya tidak mudah untuk ditumpangkan. Tapi Edward tidak berhasil untuk mendapatkan banyak-banyaknya platingan gold di area bawah. Oke. Masih sempat kabur. Tapi Link ada di area bawah. Coba lihat dia mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup-an. Sambil menunggu kehadiran lagi dari Yu Zhong-nya. Karena dibiarkan terlebih dahulu masih ada satu kata pool untuk berada di area tersebut. Dan wavelength yang di bagian tengah harus dihilangkan pula. Nah ini clear yang sangat cepat ya dari Blacklist. Mereka memaksimalkan rotasi yang bakal mereka mainkan juga. Karena mereka tahu mereka kurang dari mobilitas. Semoga mau mereka bakal masuk secara berbarengan ke jungle dari lawan. Atau coba untuk menangin dari sisi objektifnya. Karena untuk Turtle yang pertama diambil Eko. Moga mau di sini Turtle yang kedua. Bakal mati-matinya diambil oleh Blacklist. Oke. Tapi kali ini satu boss set up. Team fight sudah mulai dibuka begitu saja. Tapi Numindash yang konek gara dua pemain. Yowie mencoba untuk pertanyaan. Dan Galtizia akan menjadi korban of first blood. Di menitian keempat. By Infinix berhasil didapatkan oleh Blacklist International. Diamakan dengan Turtle Seline by UBS. Bersalunya juga diamankan oleh Blacklist. Sementara kali ini pergerakan dari Benny Gity bakal coba dibukul mundur. Bersama dengan Yowie. Haji memberikan poke damage tentunya. Dengan sedikit damage yang begitu perih dari seorang Haji. Untung tidak kena efek dari fight ya. Jadi masih bisa diberikan kesempatan untuk bertahan. Dari seorang Yowie nya. Oke. Di bawah pertempuran kalau kita lihat dari minimap. Tidak henti-hentinya terjadi. Terus berantem antara Yuzhong dan juga Lapu-Lapu. Di atas Oheb dan juga Benny Gity. Masih dengan leveling yang sama. Belum ada yang terlalu signifikan perubahan yang terjadi di daerah tersebut. Hanya saja sekarang di area mid. Venus sudah mendapatkan satu posisi yang jauh lebih berarti. Siapapun yang nantinya lewat bisa kena charge. Ataupun bisa terkena langsung karanumionnya. Ya itu tadi yang memang on point. Dilakukan oleh Venus dengan menggunakan flicker juga. Dari itemnya Golden bersama dengan Corrosion. Sudah selesai. Ini karinya sudah sangat-sangat sakit sekali. Yang dia tinggal beli saja misalnya untuk shoes-nya. Untuk bisa gembali captain teman-teman yang lain. Oke ada consil. Ada consil. Ada consil. Ada consil. Dan siapa yang akan ditabrak. Dan itu adalah Venus. Coba lihat Zaman Forza dikeluangkan. Tapi Venus masih bisa bertahan. Bahkan untuk kali ternyata. Tidak bisa bertahan lagi. Tapi Oheb langsung dihilangkan pula. Dengan Kadir dari Kaltizi. Walpun ada Pedal to Happen. Dimilikan oleh Benny Kitty. Dan sekarang waktunya untuk bisa menghancurkan langsung. Karena alter tar yang ada di area dari Gotland. Dengan pergerakan yang cukup cepat dari Kaltizi. Langsung membantu seorang Yahweh. Tentunya yang tadi sempat hampir aja ditumbangkan oleh Oheb. Namun ternyata. Dengan defiant sword yang berhasil diamankan oleh Kaltizi. Membuat Oheb tidak mampu untuk menumbangkan Yahweh. Dan kali ini di area mid-nya. Kembali dibuka haji. Kembali dibuka satu buah. Kembali mencoba untuk bertahan. Dan Weiss terlalu jauh. Dan akan coba ditahan. Kaltizi mulai datang lagi. Dan lagi Sanford pun datang dengan Black Dragon Foam. Menginjar ke arah seorang haji. Dengan petrify-nya. Edwin mencoba untuk memegang legap. Tapi ternyata My Venus bertahan di area backline-nya. Oheb datang lagi. Dan Edwin mencoba untuk menahan Sanford di area depannya. Dan di area mid-nya. Di area turut, di area mid-nya. Pertempuran terjadi di dua sisi. Namun ternyata. Kaliza Marfone dikeluarkan pula. Akan ke Edwin yang bisa bertangkat. Di sikit lagi. Kapital silap ada peringkat. Tapi mau lahan. Oh no. Dia langsung ke Bandikiti. Satu untuk satu. Karena posisi dari Bandikiti yang berhasil itu mengenal oleh Oheb. Tapi lagi-lagi datang kali ini. Oh my god. Oh my Venus akan efek slow. Oh. Tiba-tiba ada pause. Yang sepertinya akan menahan sedikit war. Tempat di area mid-nya Pak Polong. Ini lagi seru banget padahal. Oke. Tahan. Relax. Santai. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Pulang perlahan. Jual buli punggulan ya. Yang lagi terjadi sekarang. Dan kelihatan memang dari Blacklist. Mereka ingin keunggulan level yang didapat oleh Wise. Ini tetap bertahan. Dan mereka pastinya bakal mancing terus-terusan. Untuk team fight. Karena unggul dua level dibandingkan dengan jungler lawan. Dibandingkan dengan link. Ini adalah kesuksesan untuk Barats. Dan Barats yang dia jalan aja begitu dari wall tadi. Dia nabrak turretnya di dive in. Karena tau di sampingnya juga ada lapu-lapu yang bisa langsung ngelompat ke bagian belakang. Ya dan sekarang baru kelihatan nih. Harusnya ada yang jomplang dari area gore laner-nya mereka. Yap. Ada satu hal yang dimana. Untuk karinya. Ini mendapatkan terus-terusan point kill. Sementara itu. Untuk Penny Kitty. Malah. Kebalikannya gitu om. Iya. Dan. Kalau dari duel maksimumnya ya. Antara misalnya Lunox. Ya sorry. Dari Harit dan juga bersama dengan si Kari. Ya. Ini karinya cepet banget. Kalau Kari bisa masuk tiba-tiba ngasih serangan dadakan. Dia bisa menang. Tapi kalau untuk Haritnya sendiri. Team fight besar. Yang bakal jelas. Baru jelas ya. Menjadi salah satu faktor keuntungan. Untuk Harit. Zaman control manipulation. Cuman disampingnya ini. Dengan adanya lapu-lapu. Yang menurutku menjadi. Faktor pembeda juga. Lapu-lapu yang langsung bisa memisahkan team fight. Kayak. Reload manipulation gak bakal ditutup. Oke gak apa-apa. Nah kita bakal paksa. Untuk masukin damage. Pertutusan. 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 Mereka pengalaman banget. Untuk berhadapan dengan assassin. Tiap kali mereka berhadapan dengan assassin. Mereka selalu. Bermain kayak gini. Ya ini. Ini pola permainan waktu lawan assassin. Kita akan ngeharas. Entah itu purple orange di early game. Begitu masuk ke mid gamenya. Kita akan haras di purple buff. Sebisa mungkin gak kasih main. Purple buff yang diambil freeze. Untuk purple buff sendiri. Dan bahkan mereka nge-clear turret di area bawahnya. Karena mereka tahu mereka bisa. Masuk ke area jungle ini tuh. Di bagian purple nya si Kaltese. Jadi. Mungkin bakal coba ditahan terlebih dahulu. Dan kali ini. Dengan satu buah Tempest of Blade. Yang tadi sempat dipop-up juga oleh Kaltese di area turtle nih ya. Ini ngebuat dia tau. Dia sendirian. Dia gak mau terlalu overcome mid. Sehingga yaudah ngelepas turtle nya. Tapi kali ini. Wise bakal coba tertahan dengan satu buah barier. Masih belum dapetin big guy nya. Tapi ternyata backupannya. Cukup depat dari area backlinenya. Oh Hepp. Berhasil untuk menemukan sunforce kali ini. Dan yaudah benar-benar dipok habis-habisan. Tapi di area mid nya. Ternyata ada satu board new manipulation. Dari seorang haji. Mencoba untuk mencari ke arah satu pemain. Yaitu yaudah yang udah terlihat low. Namun ternyata. Pemain main dari blacklist. Mereka lebih memanfaatkan. Untuk mendapatkan satu buah ternyata objektif. Dan Bendy Cutie. Lagi-lagi. Apakah dia bakal bisa untuk menumbangkan twice kali ini. Dan Oh Hepp. Yang tidak mengetahui keberadaan dari Bendy Cutie. Tapi kalau TZ. Bakal coba buying time terlebih dahulu. Dan bakal coba dikejar oleh Oh My Finance. Bersama dengan Edward. Oke. Mulai langsung dikejar. Coba lihat begitu ramainya pemain yang dimiliki. Oleh Blacklist. Guna-tun sama The Bull. Wah. Bagus banget Edward. Predic move yang begitu indah. Dikeluarkan oleh Edward. Ini Carl TZ gak akan dikasih pulang. Gak punya energi yang cukup. Tapi Oh Hepp. Tentunya bisa menumbang Carl TZ. Yang tidak bisa lari kemana-mana lagi Pak Pulung. Wah. Ada sekarang. Lordnya udah nongol. Dari Purple Bucks. Si kecil belum menghilang. Dan sejauh ini. Hanya akan ada satu Purple Buff. Sampai End Game. Kalau memang si kecil kita dihancurkan. Benar. Dan inilah yang ditahan mereka. Oke. Kalau Purple Buff nya mau diambil boleh. Tapi kita akan maksa untuk Team Fight. Dan Team Fight kalau dimainkan. Eko mereka bakal kalah. Levelnya jauh. Ada level gap yang kejadian sekarang. Oh Hepp nya level 12. Iya. Jadi kita level 10. Oh dan akhirnya Oh Hepp. Untuk sementara waktu ada peringkat pertama. Untuk total kill di End Series. Sampai dengan si Joe ini. 233. Nyalip Cikgu Guys. 232. Hampir ya. Ini ada satu poin ya. Iya. Cikgu Guys udah gak bisa lagi melanjutkan deh ya. Iya. Karena untuk di sini juga Cikgu Guys udah. Sudah dipulakan juga untuk timnya. Sunport. Megagon Pop dikeluarkan. Udah ada lagi. Lord yang menghilang dengan cepat. Edward masih mencari posisi untuk bisa lompat ke dalam. Lordnya dihilangkan. Karena ini masih Lord yang pertama masih anteng. Tapi udah ada satu konsil. Dumeon Blast. Dijanggu dengan Barrier. Dan hilang sudah Wildchart Flicker. Ada lagi. Lord Manifesternya dibalaskan. Lord Manifesternya. Tapi bagian belakang ada dua orang yang sepertinya. Langsung mendapatkan damage yang cukup banyak. Kalsesi di flickerin. Dikejar abis-abisnya. Kalsesi bisa. Haaa. Hilang lagi efek dari Fanny keluar. Karena oleh Palestina pun langsung masuk. Karena tubuhnya. Satu untuk tiga. Dan yang kali ini Blacklist. Mereka memberikan pressure. Masuk ke area base dari Echo Filipin. Empat permain. Langsung berfokus. Untuk mendapatkan base terlebih dahulu di area atas. Sementara Sanji. Bersama Sanford. Apakah mereka bisa untuk melakukan Terrify? Dan bahkan efek Terrify-nya connect. Ada serang Sanji. Sanford bakal ditahan di area depannya. Tampu ternyata Edward. Terlalu memaksakan. Masuk ke area base dari Echo. Sementara Sanji. Sudah mulai datang bersama dengan Yahwi. Wildchart dipop-op gitu saja. Wise. Dengan efek pasif big guy-nya. Masih bisa menjadi gado terdapat. Yang cukup kuat dari Blacklist. Efek Terrify dari serang Haji. Yang ngebuat Sanji hampir aja. Itu bisa di pick off. Namun ternyata Sanji masih bisa bertahan. Tapi Wise. Sendirian. Hati-hati. Satu bola saman force dibuka oleh Benny Cutie. Backupannya cukup jauh. Namun Oheb berhasil untuk mendapatkan posisinya yang baik. Tapi di area backline yang kartizi. Ngebuka. Dengan bakat dengan satu buah Petrify. Dari Sanford. Membuat Oheb tumpang begitu saja. Dipalikin keadaannya. Wise hilang begitu saja. Dua pemain. Ditukurkan satu dari Echo Filipin. Sebuah serangan. Dadakan serangan. Balasan diciptakan oleh pemain dari Echo. Ini tepat berada di depan dari pemain-pemain Blacklist loh. Entah ini disangka atau tidak. Tapi mereka terang-terangan untuk melakukan itu. Walaupun. Dalam under kondisi dari seluruh playernya loh. Iya. Mungkin usaha yang memang harus dipaksakan oleh Echo ya. Tapi menurutku dari Blacklist. Mereka juga masih cipta. Satu purple nya masih jadi face. Waduh Wild Charge nya connect lagi. Ada Rewon Malaysia di bagian belakang. Coba lihat. Akankah bertanta. Tidak. Oh my goodness langsung menghilang. Tapi Edward masih berjuang. Seorang diri. Mary Kitty masih dihancurkan. Edward nya sangat sulit untuk dilumpuhkan. Dan Haji hampir saja bisa menabrak mereka dengan Wild Charge. Dia mau ngincir ke arah Sunfort yang udah low banget. Tapi ternyata Sunfort masih bisa bertahan. Masih bisa mundur tentunya. Dan Wild Charge yang di copy sama seorang Haji. Ternyata masih bisa untuk sedikit aja ya. Ini memberikan poke ke arah pemain-main yang tadi sebenernya dia ngincir ke Sunfort. Tapi masih bisa di backup oleh Cartesi dan juga Sanji. Selama bukan Carl Vidi yang dapatin purple buff. Tapi ini masih belum masalah. Untuk Blacklist sendiri. Cuman teamfight nya mereka harus bisa nunggu ya. Karena terkadang teamfight yang terjadi. Ini Wise lagi ambil purple. Wise lagi ada dimana. Yang empat ini udah teamfight aja. Dan dari Blacklist nya. Mereka mau gak mau sekarang. Agak sedikit sabar bertahan. Karena memang mereka unggul. Buat goal nya. Cuman keunggulan jauh tadi. Ini sudah dikejar oleh team action. Oke. Sementara untuk sekarang. Bagi Lord nya. Udah langsung mereka set lagi di area tersebut. Mereka siap untuk membuat pemain-pemain dari Echo. Untuk masuk ke dalam jebakan defensif yang udah mereka buat. Edward sendirian melempar langsung ke bagian depan. Tapi untuk Lord nya. Langsung kereset. Mereka memanggil dengan satu lagi Michelle Expert. Langsung saja. Ada real board manipulation. Sakit banget. Bagi balikin. Bagi balikin. Bagi balikin. 2 dari sini. Oh masukan. Oh maknae suka hati. Aku mau gak lakukan. Oh buah hahaha. Ah saya tinggal ini. Oh naik. Oh ray kornyz. Oh saudara ini. Oh rak kliat. Oh bl coats. di game yang keempat tapi ternyata masih belum bisa di set-up kali ini oleh MyFinal tapi satu buah ketemu ternyata tidak bisa untuk membuat Blacklist melakukan endgame secepat mungkin tapi pilihan Super Minion yang sudah mulai masuk ke altizi untuk menahan Tempe Soblet di bawah begitu saja membaik tangan dari seorang altizinya dan Echo Filipin mereka masih bisa untuk melakukan revansi tapi bakal dikejar salver ngebuka satu buah berantakan pop mengincer ke arah seorang waris kali ini yang mencoba untuk bertahan dengan satu buah Seven Fighter namun ternyata terlihat dari salvernya tumpang di tangan Omai Venus wow Venus hampir saja tadi ke pick-off dengan terpisah sendirian tapi charge-nya berhasil menghancurkan Yuzong buah sakit banget sih ini ke altizi sih tapi Haji lebih sakit tuh lihat ini Haji-nya di posisi yang belakang gak kesentuh sama sekali Pak Bulung ya dia tinggal lompat saja Arcane Shade wei 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 Yawi 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 what are you doing dan saja menghilang ada numu yang belas kena 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 Yawi Yawi ada di mana tersembun gak jadi pulang gak jadi recall tapi pun sudah dikeluarkan dan benar untuk kali ini Oh Hebrass yang benda bakal langsung ke Lord-nya Lord's Land Presented by UBS Go Brass yang mereka dapatkan tapi terjatuh hampir saja hampir saja Benny Ki 3 Backdoor Benny Ki 3 Backdoor yang tidak diberi kesempatan kena terlihat di mapnya dan kali di Blacklist mereka mulai masuk ke area base dari Echo Yawi mencoba untuk menahan masih ada satu warna part of nature tapi oh my goodness bersama dengan Oh He langsung berikut maju dan Yawi tidak mampu untuk bertahan dan Blacklist International memaksakan untuk berpaham